Saat mereka keluar rumah, mereka berdua dihadang sama Dewi Kipas dan Siluman lainnya. Mereka yang masih marah karena ulah kera sakti di masa lalu, tanpa berlama-lama, langsung menghajar kera sakti beramai-ramai. Tapi saat kera sakti mulai terpojok, dia dilindungi sama Yi, yang memberi kesempatan untuk kera sakti dan Yi kabur dari tempat itu. Kera sakti bersama Yi pergi ke Gunung Huako, tapi, kedatangannya dihadang sama Raja Gorila yang langsung menyerang kera sakti. Tapi dengan mudahnya, Yi bisa menenangkan Raja Gorila itu.